Reket ya mas ya depan kos-kosan Iya Halo ketemu lagi dengan saya Sarah Lio besok Pagi ini guys Sarah Lio lagi bersih-bersih di kos-kosan Rencana itu Sarah Lio mau pindah ke rumah gede guys Karena Sarah Lio itu gak bisa bayar kos-kosan Kerjaan itu belum gajian guys Jadi terpaksa Sarah Lio itu mau pindah ke tempat gede Gak ada Mas kos ya mas? Pak kos Itu kayak pak kos ya? Iya kayak temennya pak kos ya? Iya mas, mau cari siapa mas? Cari ibu kosnya Saya cari ibu kos? Iya Iya, kenapa mas? Karena suruh pindah Rini Waduh guys Ini anaknya ibu kos Sarah Lio sudah pindah Iya ya mas Nanti uangnya saya usahakan ya mas ya? Kalau gak bayar hari ini Iya Ibu harus pergi dari kos-kosan ini Masih kos-kosan ini ya? Mas gak ada toleransi sama sekali dulu guys Gimana ya mas? Besok Jumat gak bisa mas? Gak bisa lho Harus sekarang ya mas ya? Harus sekarang Iya mas, nanti saya usahakan Besok Jumat ya mas Apakah nanti Nanti sore terus mas Saya usahakan ya mas ya? Dirangkan ke ikutnya ya mas Iya Iya Makasih ya mas ya Kalau gak bayar Ibu terpaksa harus keluar dari kos ini Iya, iya mas Aduh Masih muda tapi Usahkan kalau ngomong Iya, iya mas Makasih ya mas ya? Nanti saya usahakan ya mas Makasih ya mas ya? Iya, iya Isuk-isuk guys Anaknya bu kos Lius nage Tau sepedanya Sarah mas Jadi anaknya bu kos itu Merapat Mulai Sarah Iya, mas ya Sarah lia kok Iya, mas ya Masih disitu mas Anaknya Bu kos Oh iya itu Masih disitu mas Itu mas Sarah lia itu kalau Ditagih pak kos itu Badan itu gemeter Terus Raso Mulas Mas Kok badan itu gak enak Kes Gak sini mas Sini mas Mulas mas Kok tahu Sarah lia pagi-pagi Di kos-kosan ya mas Anaknya bu kos itu Gak punya toleransi Kalau ngomong itu loh Nyotos Gak ada titik komanya Maksud Sarah lia ngomong Gak ada kesempatan guys Gak ada kesempatan guys Gak ada kesempatan guys Kok kos merapat lagi mas Ya di titik-titik ya Ya Sebaru masuk Lima menit Kos-kosan Kerabatnya Pak kos wes Merapat guys Mas, mas Mules stock ternyata Gak jadi, mas Hai-tis Hari ini, solo lihat di posan-posan Mau beres-beres Barang-barangnya sarah, itu Mau tak kemas dibawah ini guys kamarnya Sarah Leong udah dikemasin pincel kemarin sebenarnya Sarah Leong masih berat mau ninggalin kos-kosan sini guys kenapa guys berat soalnya di kos-kosan sini ini susah senang Sarah Leong disini guys pertama kali Sarah Leong bikin jutup dan gagal itu juga disini terus susah senang sama Bang Toyop sampai Bang Toyop itu pergi entah kemana juga disini guys jadi banyak penangan disini apalagi di kos-kosan sini guys Sarah Leong itu sering telap Pak kos masih nasib toleransi guys jadi tinggal ini ya mas ya panah parahnya ya mas yang belum di bawah ya mas ya ini guys banyak hewan yang lari-lari soalnya kenapa kos-kosan ini wis sama gak ditempati guys mas gara-gara ditake ditake ini tak kos salah Leong gak konser bersih-bersih ini nanti kasurnya dibawa ya mas ya nanti dibawa ya mas ya emang mas ya ini kan kasurnya kan wis sama salah Leong pakai dari nganjuk kemas ini emangnya dibawa ya ini guys ini peralatan salonnya Sarah Leong dulu kan Sarah Leong kan sempat kerja jadi salon berliling itu loh guys berhubung pandemi jadi seperti mis mas kelar mas jadi endingnya pagi ini Sarah Leong bersih-bersih kamar kos emas barang-barang yang mau dibawa ke rumah bodil tapi isu-isu istirahir anaknya pak kos jadi jangan lupa ya subscribe like dan komen di channel Sarah Leong besok dan jangan lupa selalu support dan dukung Sarah Leong supaya Sarah Leong bisa membuat video yang lebih baik dan bermanfaat bagi kalian terima kasih ya mas ini dibawa kemana mas ini punya pak kos kan kemarin posisinya juga seperti ini harus dikembalikan ke posisi ini mas kok pak kos gini ya kalau gak di taruh di tempat yang semula itu mas ya walah kos-kosan guys Sarah Leong mau ninggalin kos-kosan walah mas mau ninggalin kos-kosan itu berat maaf ya guys kalau dia jadi inget yang dulu-dulu mau ninggalin itu berat satu tahun lebih Sarah Leong disini guys tetangga kos itu semua pada baik sama Sarah kalau punya apa-apa Sarah Leong itu sering dikasih sama mas-masnya mas Johan juga baik mas ini nanti dibawa ya mas ya siapa tau ya mas nanti kalau Sarah Leong punya rezeki dan kerjaannya lancar bisa kos disini lagi ya mas ya ya mas ya iya terima kasih